Sebuah buku karya Melia Luki Hayati berjudul Skripsiku. Bagaimana saudara-saudara? Mari kita baca kira-kira tentang apa dan jenis bukunya apa ya? Mari, oh, ternyata semacam novel atau novelet oleh Melia. Mari kita baca. Menjadi mahasiswi tingkat akhir memiliki tugas yang berat karena tak mudah untuk bisa menyelesaikan. Buktinya ada mahasiswi baik S1 maupun S2 yang hilang saat pembimbingan. Ada yang menghilang karena malas pembimbingan. Ada yang menghilang malas revisi hingga merasa tidak nyaman. Dengan dosen pembimbing, itu juga yang kurasakan saat ini. Namun yang menjadi pembeda. Aku masih memperjuangkan tugas akhirku. Aku pernah rabu. Aku pernah tenggelam. Namun aku tak menyerah. Ada yang ku pelajari dari semua yang telah ku lalui. Demi bisa mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Bahwa sebenarnya pembimbingan mengajarkan kesabaran melalui proses yang panjang. Bukan semata-mata produk yang berbentuk lembaran. Proses yang akan dilewati akan sangat berbeda dengan proses orang lain. Meskipun sama, sama mengerjakan tugas akhir. Suatu proses selalu ada Pasang surut semangat dan emosi yang terkuras habis-habisan. Ada satu hal yang ku percaya Jika semakin besar Perjuangan serta pengorbanan Akan semakin indah kenangan Yang diukir kemudian hari Untuk dosenku yang telah membimbing Aku sebenarnya tahu Jika Setiap dosen memiliki Caranya dalam memimbing Mahasiswanya Menyelaskan Mereka Mereka hanya berbeda soal Cara Tetapi memiliki tujuan yang sama Yaitu mengantarkan Mahasiswanya Menyelesaikan Studinya Begitulah kira-kira Sinopsis Buku Sekri